Pada umumnya, untuk membuat tanaman transgenik, fragment DNA yang dimasukkan ke dalam tanaman inang, masih berasal dari spesies yang sama, atau masih berada dalam kerabat yang dekat. Misalkan padi emas atau golden rice, yang salah satu fragment DNA-nya berasal dari tanaman sejenis. Namun, ada juga tanaman transgenik yang memiliki fragment DNA yang berasal dari kelompok bakteri atau virus. Contohnya adalah papaya transgenik, yang tahan terhadap penyakit papaya ringspot virus. Cara kerja yang digunakan mirip dengan vaksinasi pada manusia. Walaupun begitu, ternyata hal ini banyak menyebabkan pandangan yang negatif terhadap tanaman transgenik. Masyarakat memiliki kekhawatiran terhadap kemungkinan pengaruh negatif dari tanaman transgenik, baik terhadap kesehatan manusia maupun lingkungan termasuk ternak. Mengacu kepada prinsip kehati-hatian, maka dibuatkanlah peraturan perundang-undangan atau pedoman mengenai produk rekayasa genetik. Di Indonesia, keamanan hayati dari produk rekayasa genetik ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2005. Dalam peraturan tersebut dijelaskan secara detail mengenai pengertian PRG, penelitian dan pengembangannya, mekanisme pengkajian, pelepasan, peredaran dan pemanfaatan PRG, pengawasan dan pengendalian PRG, kelembagaan sampai dengan pemasukan PRG dari luar negeri. Kajian teknis dilakukan secara menyeluruh oleh Balai Kliring Keamanan Hayati Indonesia, guna menghindari kemungkinan negatif dari PRG bagi lingkungan dan kesehatan. Hal-hal yang termasuk dalam kajian antara lain seperti penggunaan fragment DNA yang aman, PRG yang memiliki komposisi nutrisi yang sepadan dengan non-PRG dan kemungkinan perpindahan fragment DNA tersebut ke tanaman lain. PRG yang mendapatkan sertifikat hasil uji keamanan lingkungan manusia atau pakan menunjukkan bahwa PRG tersebut aman bagi lingkungan manusia atau hewan ternak. Sehingga, masyarakat tidak perlu khawatir mengenai keamanan PRG tersebut. PRG dengan karakter yang lebih unggul diharapkan dapat membantu memperbaiki kesehatan, meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan manusia. PRG dengan karakter yang lebih unggul Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pelepasan produk rekayasa genetik harus mengikuti pedoman mengenai tanaman transgenik yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kajian teknis yang dilakukan begitu menyeluruh, menyangkut aspek lingkungan dan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dengan regulasi yang ketat, diharapkan bahwa produk teknologi ini aman bagi lingkungan dan manusia. Keamanan produk tanaman transgenik dievaluasi melalui data penyakit yang diderita oleh penduduk yang mengkonsumsi produk ini, mulai dari pertengahan tahun 1990-an di Amerika Serikat dan Kanada, dengan penduduk yang tidak mengkonsumsi produk transgenik di Inggris dan beberapa negara Eropa Barat, selama keberadaannya sekitar 20 tahun. Dari evaluasi tersebut disimpulkan bahwa tidak terdapat tren peningkatan penyakit secara khusus di kedua negara pengkonsumsi produk transgenik dari sejak produk itu dikenalkan. Selain itu, nilai nutrisi pada produk tanaman transgenik serta kemungkinan dampak yang ditimbulkan oleh tanaman transgenik terhadap lingkungan maupun ekosistem di sekitarnya juga menjadi perhatian. Kesimpulan yang disampaikan juga menunjukkan tidak adanya perbedaan yang nyata antara produk transgenik dan non-transgenik. Evaluasi yang dilakukan pada tanaman transgenik terhadap keamanan manusia, hewan, maupun lingkungan sekitarnya sangatlah menyeluruh. Karena, selain dilakukan oleh lebih dari 50 orang ilmuwan, peneliti, ahli di bidang pertanian dan industri, keahlian yang mereka miliki juga mencakup berbagai disiplin ilmu, mulai dari jasa trenik, biologi molekuler sampai dengan ekonomi. Evaluasi ini merupakan salah satu contoh bentuk perhatian peneliti terhadap manusia dan lingkungannya. Kegiatan ini merupakan kegiatan tingkat internasional. Dan sebenarnya, masih banyak lagi kegiatan serupa yang dikerjakan pada level nasional termasuk di Indonesia, guna menghindari kemungkinan dampak negatif dari PRG bagi lingkungan dan kesehatan. Beberapa tanaman transgenik sudah dilepas di Indonesia. Mereka sudah mendapatkan sertifikat keamanan pangan, pakan atau lingkungan, karena sudah melalui uji keamanan terkait. Penggunaannya pun harus disesuaikan dengan sertifikat yang diperoleh. Misalkan, tanaman transgenik yang hanya memperoleh sertifikat keamanan pangan, maka ia hanya bisa digunakan untuk konsumsi manusia dan bukan untuk konsumsi hewan ataupun ditanam. Salah satu tanaman yang memperoleh sertifikat keamanan pangan dan juga keamanan lingkungan adalah jagung NK603. Jagung ini merupakan jagung yang toleran terhadap herbisida, yang diperoleh dengan memasukkan protein EPSPS ke dalam tanaman jagung. Enzim yang dihasilkan oleh gen EPSPS membuat tanaman menjadi toleran terhadap glifosat. Glifosat adalah bahan dari herbisida. Sehingga, lahan yang disemprot dengan herbisida akan bersih terhadap gulma, gulma akan mati sedangkan tanaman jagung akan tetap tumbuh. Komposisi nutrisi dari jagung transgenik ini telah dianalisa. Hasilnya, menunjukkan kemiripan dengan jagung non-transgenik. Di mana, nilai komposisi nutrisi masih berada dalam kisaran yang setara dengan nilai tanaman non-transgenik. Selain studi tersebut, tentunya tim keamanan Hayati telah menganalisa data-data lain terkait keamanan pangan. Seperti, kemungkinan kandungan alergen dan toksin, serta keamanan lingkungan seperti kemungkinan perpindahan gen. Keluarnya sertifikat keamanan pangan dan keamanan lingkungan, menunjukkan bahwa tanaman transgenik tersebut aman untuk dikonsumsi manusia sebagai makanan dan aman terhadap lingkungan. Di samping beragam pro dan kontra yang ditimbulkan dengan adanya teknologi transgenik, sebenarnya ilmuwan dan pemerintah telah menetapkan standar yang mengharuskan tanaman hasil modifikasi genetik ini layak untuk disebarluaskan. Pertimbangan yang diambil sebelum melepas tanaman hasil modifikasi genetik ini tidak hanya sebatas kepada peningkatan kemampuan tanaman dalam beradaptasi saja, tetapi juga mengedepankan aspek-aspek seperti kesehatan, stabilitas lingkungan, dan ekonomi. Kehadiran teknologi ini tidak lain karena didorong oleh keinginan manusia untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas dari produk-produk pertanian. Sehingga, segala pihak hendaklah bijak dalam menyikapi teknologi modifikasi genetik pada tanaman ini. Resiko dan kemungkinan buruk memang bisa terjadi. Akan tetapi, dengan dukungan teknologi yang semakin canggih, para ilmuwan akan terus berupaya demi menghasilkan produk-produk pertanian yang bisa memberikan nilai positif terhadap ketahanan pangan masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!